Sonin siang dilaksanakan Pledo Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkul Utara tahun 2024 yang dikelar pada Senin siang oleh KPU Bengkul Utara. Pledo dipimpin Ketua KPU Santoso didampingi 4 orang anggota komisioner serta dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari Sumarno. Pada pengundian nomor urut pasangan Calon Tunggal Ari Sumarno mendapat nomor urut 1 artinya gambar Paslon Ari Sumarno akan berada di sisi kiri surat suara dari arah pemilih melihat surat suara sedangkan kolom kosong berada di sisi kanan surat suara dari arah pemilih melihat surat suara. Usai ditetapkan berita acara penetapan kemudian ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU yang kemudian diserahkan ke Paslon. Urut itu juga diatur pada prinsipnya itu pengundian nomor urut hanya untuk menentukan tata letak pada surat suara di saat pemilihan nanti. Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan dengan melapaskan Bismillahirrohmanirrohim rapat plenum terbuka. Sementara itu Ari Septia Adinata dalam sambutan yang mengatakan setelah penetapan nomor urut ini pihaknya akan mempersiapkan tim untuk melaksanakan kampanye. Kampanye akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi dari KPU. Kami akan mematuhi tanda cara dan regulasi bagaimana perjalanan kampanye di masa-masa yang akan datang tentu akan kami patuhi dan kami ikuti. Terkisahlah kami berkomitmen, tidak ada namanya politik membecah doang. Siapapun itu, insya Allah politik kami jalankan. Kami akan melaporkan damai, aman, dan juga hampakan soal. Dauwan Al-Qadri, RBTV melaporkan.